Dua mangga udah dadah dadah tuh guys, langsung aja deh kita hajar dia Roti nya tuh dia kayak lembut banget dan isiannya itu si white creamnya ini sama mango nya beneran fresh banget nih mulut cucak banget ini buat buka puasa loh Dan yang menarik adalah mangga nya asem banget ya guys jangan dipikirnya mangga yang manis ini ada saus asemnya di dalam Kecet gitu ya, cuman ada manisnya juga dan manisnya gak terlalu giung Hmm jadi gak enek dan ini spesial banget sih menurut aku karena roti eneng ini dia tuh sering banget bikin selai selainya juga sendiri Oh omit ya? Omit Berbuka dengan yang manis-manis itu pas banget untuk saat seperti sekarang dan makan roti eneng ini sambil ngeliatin kita makan kalian pasti jadi lapar Aduh maaf ya Dia berkelilingi dalam rinding-rinding langit mulut aku guys ngageles secara banget langsung ah enjoy the mood ya Enjoy the mood Maksudnya enjoy the mulut gitu loh Enak di mulut bete Bener Nah tapi tenang aja karena kalau misalnya penggemarnya rotinya asin kita juga punya grilled cheese nya Ih guys Nih liat grilled cheese nya Kita langsung cobain yang creamy grilled cheese nya ya Keju nya tuh udah gak sabar banget loh untuk melihat dunia Are you ready guys? Asli ya guys pas masuk ke mulut aku creamy nya bener-bener juara banget Rasanya dewat banget ini seperti di Eropa ada creamy creamy nya gitu Bener Dan ada dagingnya kayak apa jamur ya pokoknya ini enak banget deh Dan ini guys liat dagingnya tuh bener-bener membuncah banget guys liat wiii Ini kayak makan-makan western gitu ya Hmm Duh Bismillahirrahmanirrahim Ui 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 Roti rumahan rasa kekinian emang pas banget deh buat menu buka puasa kita nih Ui 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 Nah Cez Enak banget Guys yang tadi itu yang grilled cheese kita cobain itu Bener Itu recommended banget Aku bener-bener bisa banget rekomendasi buat kalian Kalian bisa beli Ini enak kebahagiaan dan kesederhanaan tuh ini guys Kalo diliat tadi rotinya doang pasti aroti doang Isinya guys ini kayak batu barah say Yang penting sekarang yang berikutnya kita punya manis-manis lagi Kita akan menggoyangnya udah kita menggoncak lurannya kita Karena kita akan coba lagi yang manis-manisnya ya Tuh aku udah anggel Eits cepet banget bapak geraknya ya Kalian boleh liat lumuran margarinnya ini mengelilingi rotinya semua Dan bakarannya masih berbekas maritasi bersisa Seperti mantan yang indah yang masih dikenang ya Bener, masih terngiang-ngiang ya Masih terngiang-ngiang Let's go guys Mari kita coba Sobek-sobek ya Lihat dalemnya dulu Coklat dan keju guys Oke bisa diliat pemirsa dirumah semua Cukup sempurna kan Nah jangan hap-hap, let's go Yaudah Guys, coklat dan kejunya ini loh Sampai di mulut aku terngiang-ngiang Semuanya pas guripas Udah aku tuh paling suka roti neng Dia itu gak pernah kemanisan Gak pernah giung Aduh Gusti Wow Ancaman gak sih? Ancaman banget jelas ini Enak gitu Enak gitu Kalau roti ini punya karakter ya Yes Dia termasuk karakter roti-roti yang santai Oh gitu? Kenapa emang? Mau dikasih keju enak Mau dikasih jamur enak Mau dikasih manis enak Dikasih buah-buahan juga enak Endol ya Lanjut guys Roti yang berlimpah coklat dan keju ini Bikin suasana hati jadi adem banget Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa